Intro Gubernur tahun 2018, calon pemimpin Bali ke depan, diharapkan tidak mudah diatur oleh para investor. Hal ini disampaikan oleh tokoh masyarakat Ida Bagus Getut Purba Negara. Menjelang dilaksanakannya pemilihan Gubernur Bali tahun 2018, semua kalangan berharap agar calon pemimpin nanti dapat membawa perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi saat ini. Menurut tokoh masyarakat yang juga mendesadat buduk Ida Bagus Getut Purba Negara, menjelang Pilgub jangan dijadikan sebagai ajang berjualan atau menunjukkan kelebihan diri masing-masing. Calon pemimpin ke depan harus berani membuat keputusan yang terbaik dan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Selain itu, calon gubernur nanti juga diharapkan tidak mudah diatur oleh para investor. Mumpung ini sudah, apa ya, sudah berbau ini barangan gitu, seperti orang bilang, Pilgub-Pilgub ini. Ya harapan saya, jangan gunakan Pilgub ini untuk menjadi ajang. Ajang, apakah itu ajang untuk jualan atau ajang untuk ngecap. Kalau siapa calon gubernur yang berani mengatakan secara jelas bahwa misalnya, bersakih itu adalah kawasan suci, bukan KSPN. Itu sona. Jangan kemudian kita, kalau ada pemerintah calon pemimpin yang berani mengatakan begitu, itulah calon pemimpin yang seharusnya didukung oleh karyat-karyat. Jangan pemimpin yang gampang diatur oleh investor. Pemimpin yang akan mau mengajukan perubahan, mengajukan rekomendasi untuk perubahan suatu sona hanya untuk kepentingan investor. Masyarakat juga diminta untuk cerdas dalam memilih calon pemimpin, sehingga Bali menjadi lebih baik lagi ke depannya.